Pemirsa dalam rangka menisyalisasikan penyelamatan lingkungan daerah aliran sungai, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Bali berkolaborasi dengan Kopernik menggelar workshop per tema membangun koordinasi dan kemitraan menuju pengelolaan DAS berkelanjutan. Acara ini bertujuan menisyalisasikan dan menggugah keterlibatan pengguna air dan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk berkontribusi bersama dalam melakukan pengelolaan DAS. Secara terpadu. Workshop bertema membangun koordinasi dan kemitraan menuju pengelolaan DAS berkelanjutan menghadirkan beberapa narasumber yang diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Pusat Jakarta, Forum DAS Nasional, para pengusaha yang memanfaatkan daerah aliran sungai seperti PDAM, air minum, dalam kemasan, AMDK, dan petani, mengingat sebagian besar lahan dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata serta para pihak yang memanfaatkan air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketua Forum DAS Provinsi Bali, Madi Sundarma, mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka mengajak berbagai pihak terkait untuk terlibat dalam upaya penyelamatan lingkungan khususnya penyelamatan daerah aliran sungai. Air banyak dimanfaatkan dalam sektor pariwisata yang berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk itu dalam hal ini air menjadi syarat yang harus dipenuhi. Sekarang ini kita selenggarakan untuk membuka para pihak di dalam penyelamatan lingkungan, khususnya dalam penyelamatan gas, sebagai salah satu penghasil jasa lingkungan berupa air. Jadi kita tahu bahwasannya tidak ada kehidupan tanpa air. Apalagi Bali yang mendengungkan pariwisata sebagai backbone daripada pendapatan daerah, maka air menjadi suatu syarat kehalusan. No water, no police. Sehingga dengan demikian penting bagi kita untuk secara bersama-sama, bagi pihak yang memanfaatkan air, juga memberikan kontribusi terhadap pihak yang menjaga air, khususnya masyarakat. Kepala BAPEDA Provinsi Bali Iwayan Westana Ika Putra mengapresiasi pelaksanaan workshop ini. Keberadaan forum pengelolaan DAS Bali dilihat sebagai wahana lembaga independen pemerhati yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Jadi kita tahu bahwa selama ini di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, di tengah sudah pulihnya pariwisata Bali, kebutuhan pembangunan kita akan air, terutama air bersih ini sangat tinggi. Oleh karena itu harus ada kolaborasi antara seluruh stakeholder, tidak hanya pemberitaan di situ, bahwa para pengguna air pun, perusahaan-perusahaan pengguna air, untuk pemanfaatan air selama ini, terutama hotel-hotel misalnya di wilayah Bali Selatan, ini kita harus aja ikut bertanggung jawab, untuk menjaga kelestarian air melalui pelestarian DAS, daerah-daerah sungai. Associate Manager Last Mile Consulting Kaupernik Danisa Miraputri berharap, kolaborasi bersama Forum DAS Bali dalam pengelolaan DAS melalui kegiatan percontohan, tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga aplikasi serta ada perluasan manfaat. Harap kolaborasi yang kita lakukan bersama ya Pak ya, antara Forum DAS Bali ini, untuk pengelolaan DAS di Provinsi Bali ini, bahwa kegiatan percontohan-percontohan yang sudah kami lakukan, tidak hanya dapat menjadi mungkin inspirasi, kita ingin ada replikasi juga, ada perluasan manfaat, dan salah satu bentuk tujuan dari acara ini adalah untuk mensosialisasikannya, dan seperti kata Bapak Sudarma, untuk menggugah juga keceribatan daripada pengguna air, stekolusnya dan lainnya, untuk dapat berkontribusi bersama, kita sama-sama lakukan upaya pengelolaan DAS secara terpadu, bersama-sama untuk Provinsi Bali yang lebih baik lagi. Pihaknya menambahkan, acara ini bertujuan untuk mensosialisasi, dan menggugah keterlibatan pengguna air dan stekolus lain, untuk berkontribusi bersama dalam melakukan pengelolaan secara terpadu.